Halo, apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya, Jokta Venus, dan ada teman-teman saya. Biasanya ada tiga, sekarang dua cowok. Itu ada Prague Lewi. Halo, Pak Israel. Apa kabar, Pak Israel? Hei, Bapak Joe yang luar biasa-biasa di luar. Bagaimana kabarnya? Semoga semua baik. Bapak rambut itu sekarang makin panjang, Pak. Iya, makin panjang. So-so kayak Mas Kristus, tapi ya. Bukan fitra Kristus. Oke, kembali lagi dengan saya, Jokta Venus, ada Pastor L, ada Ragwe Lewi. Di sebelah kanan bawah, kalau dari layar saya, sebelah kanan bawah ya. Terus juga ada Pastor Chris, yang bukan Pastor. Halo, Om Chris. Apa kabar, Om Chris? Sehat? Nanya saya, ya? Nanya saya. Gitu, dikasih. Siapa dinimpen lho? Halo, Om Chris. Apa kabar, Om Chris? Baik, Om Chris. Sabar biasa. Kenapa? Biasa, kenapa? Kenapa nanti biasa? Ya, biasalah. Apa yang harus luar biasa, ngikut-ngikut orang? Kak, benar semua. Ya, Peter, Chris. Biasa bersama dengan kita. Biasanya kalau ada kita-kita bersama berbagi ini, biasanya ada Randy. Tapi Randy hari ini berhalangan. Kita dua kasanya, supaya dia cepat bergabung kembali sama kita. Dan ini berhalangan. Dan... Dua kembarannya versi cewek. Ya, ini. Kita panggilkan kembaran versi ceweknya. Ada... Aku manggilnya apa, deh? Kakak, Mbak, Cici, atau apa nih manggilnya, ya? Ada... Panggil nama boleh. Aku kakak boleh. Tapi aku berasa tua kalau dipanggil kakak. Mas Chris dong manggil aku Cici, nggak sopan banget, kan? Kayaknya tuaan siapa, ya? Oke, ada Lofey. Lofey Lechandra Dinata. Halo, apa kabar, Lofey? Thank you. Aku selalu bilang sehat jasmani, sehat rohani, deh. Wah, gini. Wih, kembar kayak di sebenar-sebenar motivasi itu, ya, yang... Ya, yang kabar-kabar, luar biasa! Lagi jual, 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 gitu. Enggak, enggak, ya? Oke, dan seperti biasa, pastinya di Selasa Berbagi ini kita mengingatkan kamu semua untuk yuk ingat sama orang yang ada di sekitar kamu, orang dekat kamu, ataupun sahabat kamu, atau mungkin tangga kamu. Karena di Selasa Berbagi pastinya kita selalu mengingatkan buat kita bareng-bareng sama Pijar TV untuk pertama, berhidup buat orang-orang di sekitar kamu. Pekak sama keperluan mereka, kalau sama mereka mungkin memerlukan pertolongan, bantuan, atau bahkan mereka memerlukan injil sebagai, ya, sebagai cara kita untuk bisa memberikan pemberitahat keselamatan kepada mereka, lakukan itu. Dan pastinya juga kita dari Pijar TV, pengen banget untuk kita sama-sama, yuk bareng-bareng sama Pijar TV, kita sama-sama menyebarkan injil ke seluruh posok Indonesia, mendukung apa yang dilakukan oleh Pijar TV, dengan cara sama-sama bisa menjadi beronatur, dan Anda bisa mengirimkan donasi kamu semua ke BCA 5055-182121 atau nama Yesan Kelayanan Media Indonesia. Dan kamu bisa saksikan Pijar TV tentunya di Transvision, di channel 178, dan juga kamu bisa saksikan melalui live streaming kita di www.pijar.tv. Dan kalau kamu mungkin setelah acara selesai, kamu punya pertanyaan, punya permohonan doa, atau punya komentar, atau pun saran, silahkan kirimkan melalui WhatsApp ke 0813-8700-7055. Karena ada tim Pijar TV, yaitu tim respon kita yang siap untuk melayani setiap kiriman-kiriman WhatsApp kamu. Jadi jangan ragu untuk mengiripkan WhatsApp kamu ke nomor yang ada di layar ini ya. Dan yang terakhir, pastinya kita mau ngajak kamu semua juga untuk mampir ke Orang Pijar TV, di mana kamu bisa dapati merchandise, video pengajaran dari Paisar Soru atau Pembangun Rusena, lalu juga ada masker, ada banyak hal yang kamu bisa cari, lihat di sana. Jadi langsung aja mampir ke Orang Pijar TV yang ada di Tokopedia, ataupun yang ada di Shopee. Oke. Aduh, itu kenapa Ong Kris sudah ngeluarin sendok sama sendok ya? Biasanya tuh kalau sendok itu, pasangan itu sama garpu. Jadi harus sama pasangan ya. Dan malam ini, eh sorry, hari ini kita mau ngomongin tentang sesuatu yang berbau-bau pasangan. Berbau pasangan itu kayak gimana ya? Berbau love. Berbau love, sesuai tangan kita, Lovelia. Iya, berbau aku dong. Berbau aku. Eh, tapi El, nama belakangnya Chandra Dinata loh El. Apa bunga nama Randy El ya? Kan katanya kembaran. Oh kembaran. Oh kembaran. Kembar tapi tak sama. Mirip gak sih? Mirip gak ya? Aku juga. Besok Randy digondrongin. Besok Randy digondrongin. Kita coba ya, suruh dia gondrong dulu. Baik, let's go. Lovelia Chandra Dinata nih, Lovelia adalah kakaknya Randy. Kakaknya. Dan suami dari tapi Heru Christopher. Istri dari masa aku suami. Eh, suami istri. Iya, istrinya dari tapi Heru Christopher. Nah. Oh iya, balik-balik ya. Oke. Semua orang yang berhubungan sama. Heru tapi Christo. Kan dibalik. Ini istrinya loh yang ngomong. Gak apa-apa kan? Yang ngomong, gak apa-apa. Sebenernya harusnya Heru tapi Christo. Berarti baru dipanggil Christo. Kalau Christo tapi Heru, panggilnya Heru. Kayak kan? Oh bener-bener. Wow. Baru ini? Ini baru ini. Mencerahkan kan? Oh pencerahannya. Kamu ngomongin apa sih kalian? Kalian ngomongin orang yang gak ada di sini. Gak ada loh. Boleh panggil orang yang ada. Panggil di sebelah situ kok. Tinggal colek nih aku nih. Oh tinggal colek. Satu kali. Nah, ngomong-ngomong tadi tentang pasangannya Love, yaitu Christo. Kita juga mau ngomong soal pasangan nih. Makanya tema hari ini yang kita mau bahasin adalah kapan sih harus putusin dia? Oh guys. Kita harus keluar aja juga biar dua orang ini yang Yang ngobrol ya? Karena kita gak ada pasangan ya. Udah kita Iya. Kok gak bilang gitu? Satu, ngegas tapi sayang yang biasa untuk ngomongin relationship. Satu juga biasanya ngomong sama pasangannya juga ngomongin tentang relationship. Satu, yang satu ini dibalik. Sayang tapi ngegas. Kita balik-balikan aja sekarang. Eh, tapi ngomong sayang tapi ngegas. Temanya adalah kapan sih harus putusin dia? Biasanya kalau kita ngomong relationship itu kan ngomongin tentang gimana caranya bertahan sama dia. Nah, ini kok kapan sih harus putusin dia ya? Emang kalau kita udah punya pasangan, pacaran, berarti perkenalan, dalam bentuk pacaran gitu ya, emang boleh putus ya? Gimana lo? Pacaran kan? Pacaran kan? Iya, pacaran. Iya, kalau pacaran intinya kalau nggak siap putus artinya kamu nggak siap pacaran. Kenapa tuh? Kok gitu? Karena kalau dalam menjalani pacaran ya kan, kenapa juga pacaran itu memang persiapan sebelum pernikahan. Tapi harus ada saling mengenal, betul kan? Makanya gunanya pacaran ya untuk saling mengenal satu sama lain, supaya kita benar-benar siap sebelum masuk ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Dan ketika makin mengenal di pacaran, ternyata kan seharusnya ya, kalau pacaran yang sehat, itu akan kelihatan tuh sedikit demi sedikit, oh karakternya dia seperti apa. Padahal kan kalau lewat mulut doang, pasti manis ya, kalau lagi masa pacaran apalagi gitu ya, uh, mulutnya gimana cowok-cowok ya. Bentar, bentar. Berbisa nggak sih? Bentar. Ngebayangin sih Kristo pacarannya gimana. Pacarannya, pacarannya aku dikodahin. Bayangin dong. Aku dikodahin dong. Kristo kalau gomba lain. Eh, Fek, tau nggak kenapa Salomo istrinya seribu, karena dia nggak pernah ketemun kamu. Makanya aku jatuh hati ya kan. Jatuh sampe kepleset. Tadi kan nggak bongin, cowok tuh kalau-kalau ngomong di awal, perkenalan-perkenalan tuh manis. Ya, manis sekarang. Tapi lagi masa pacaran kan kita bisa seharusnya makin kelihatan apakah karakternya atau perbuatannya sesuai dengan apa yang dia omongin. Apakah semanis itu tingkah lakunya dan ketika pacaran mestinya sih udah bisa kelihatan ya sedikit demi sedikit karakter aslinya. Dan ketika dirasa pada masa pacaran itu kayaknya nggak bisa nih kayak gini, aku nggak bisa nih sama orang seperti ini. Ya udah. Kan itu adalah masa depan kita untuk karena ada kata lama di dalam selamanya ya kan. Jadi kalau pernikahan Kristiani itu adalah selamanya. Nggak sampai maut memisahkan atau Tuhan kita datang yang kedua kalinya. Dan kalau ada kata lama di dalam selamanya artinya kita harus bener-bener aware banget nih di masa pacaran. Kalau emang nggak cocok ya jangan dipaksain. Artinya kata putus boleh ada di masa pacaran. Bener. Bener ini istrinya Kristo. Ada kata lama di selamanya. Bisa kan gitu kan masukin kata gitu putar bolak-balik gitu kan. Banget Kristo. Udah kelihatan dua jadi satu. Kasih. Nah ini menarik tadi apa dikatakan sama Lofi tadi. Gue mau nanya sama LL. Tadi kan ada bilang kata lama di dalam selamanya. Satu itu. Terus yang kedua adalah kalau pacaran nggak apa-apa sebenarnya kalau misalkan memang ternyata dia bukan orang yang tepat ya putusin aja. Lu sering denger nggak sih ada pendeta ada kakak Rohani selalu ngomongin pacaran itu sekali seumur hidup. Jadi pacaran itu kalau bisa jaga jangan sampai putus sampai kamu menikah gitu. Nah menurut lu pendapat-pendapat kayak begitu gimana ya? Gini sejujur-jujurnya gue menghargai karena gue tahu itu pendapat muncul dari mana. Pendapat tuh tahun 40 tahun yang lalu 30 tahun lalu gue menghargai. Beneran-beneran itu pendapat lebih tua dari kita. Eh kita seumur kan ya apa nggak? Oh iya dong. Kayaknya dia kenal rohaninya tuh siapa itu kayaknya dia kenal dia. Tapi gini kalau misalnya kalau jaman sekarang ini gue ngerasa bahwa statement-statement itu beresiko sih. Sangat beresiko. Tentu ini bukan berarti gue endorse pacaran banyak ya sampai 70-70 gue nggak bilang endorse gitu ya. Cuma sometimes kita punya resiko bahwa kadang pun walaupun kita yakin sama seseorang tapi namanya relationship lagi masih pacaran itu kan kita nggak pernah tahu. Ingat dua background yang berbeda ketemu jadi rasanya statement-statement bahwa kalau pacaran cuma sekali itu nomor satu nggak ada di Alkitab ya. Nggak ada di Alkitab sama sekali pacaran harus cuma satu doang. Pacaran sendiri nggak ada di Alkitab ya kan? Iya pacaran sendiri nggak ada di Alkitab. Tapi pernikahan sekali seumur hidup yes. jadi jangan ditambah-tambahin. Jadi gue percaya bahwa putus itu boleh apalagi kalau alasannya jelas. Ada alasannya nggak jelas. Kalau nggak jelas mendingan dipikirin lagi karena takut nyesel tapi kalau alasannya betul-betul jelas betul-betul solid putus itu nggak apa-apa karena yang selamanya itu pernikahan. Kalau pacaran itu nggak selamanya sih. Iya. Gitu. Tadi kan teman-teman tadi Love sama El sempat mention pacaran itu ada nggak sih ada Alkitab. Coba tanya sama Om Kris deh. Om Kris. Ya lah. Dia udah kayak wayangnya. efeknya ya. Om, kalau pacaran itu sebenarnya ada nggak sih status pacaran tuh ada nggak sih di jaman Alkitab itu di waktu jaman Alkitab tertulis tuh. Terus emang ada tokoh Alkitab yang pacaran dulu sebelum nikah. Bentar, gue sedang mencerna acara apa hari ini. Ini kebanyakan tidur atau gimana ya? Nggak ada, kalau pacaran emang agak sensitif ya. Biasanya itu selasa berbagi itu bahas Palestina terus bahas liturgi gereja terus tiba bahas pacaran ini ini yang ngehack siapa ini? Dua hal. Pertama itu gara-gara konspirasi ini. Konspirasi jelas ini. Kagak. Begini, dua hal. Pertama itu gara-gara suaminya Love itu bikin gara-gara. Ya kan? Loh. Dia baca buku. Dia baca buku. Bukunya, judulnya. Apa sih? Judulnya? When to walk away. When to walk away. Kapan mesti lu nyingkir? Kapan lu mesti nyingkir? Iya. Itu. Sekarang saat yang tepat aku nyingkir sih saat. Ini kenapa jadi ada curhatan di dalamnya. Aduh. Ada yang dua kan kata Renzi kan gini. Lu tolonglah. Jangan ngomongin yang berat-berat mulu. Lu bisa pusing kepala gue. Orang yang bicara jangan ngomong berat-berat gak bertanggung jawab. Hari ini dia melarikan diri. Menyingkirkan diri ke ini. Gimana ini? Lagi di perut ikan dong hari ini. Gimana gila-gila. Jadi, satu pacaran itu ada gak sih di zaman Alkitab tertulis? Tadi ngomongnya pacaran itu sekali saja. Itu perlu di di beradalin. Kenapa? Kenapa? Pacaran sekali ya. Berarti selama itu kan selama dating itu kan sekali tok berkunjung. Pacaran sekali. Nanti itu sampai kita menikah gitu. Betul gitu. Logikanya. Kalau tadi ngomongnya gitu kan. Mas pacaran sekali saja. Setelah itu kita nunggu untuk sampai menikah gitu kan. Mas mas minum obat dulu mas. Kayaknya mas. Pacar. apa tadi katakan ya. Boleh tidak kita memacari orang lebih dari satu. Dalam sekali waktu ya. Bukan bersamaan. Terus gimana gimana? Nah tadi udah dikatakan ibu pendeta. Ibu gembala dari istrinya Bapak Bung Christopher Tapi Heru itu mengatakan memang tidak ada di Alkitab. Betul. Aku setuju. Dan aku sudah bertapa selama berapa tadi ya? 30 menit. Itu untuk nyari kosa kata pacaran tidak ada. 30 menit. Mungkin kurang lama. Tapi benar kok. Aku sudah bolak-balik baca dari kejadian Wahyut. Ini dari bahasa aslinya yang belum terlihat mungkin. Kalau pacaran gak ada. Tapi mungkin dari bahasa Yunani yang ke Ibranian itu mungkin ada mungkin. Aku belum selesai ngomong. Jangan dipotong dulu. Karena biasanya kalau aku selesai ngomong itu aku bilang silahkan Bapak Joe saya kembalikan gitu. Aku belum. Bentar dulu. Jadi apa namanya dari kata aslinya pun tidak ada pacaran dan segala macemnya. Bahkan sebutan pacaran atau dating itu baru di abad ke-20-21 ini populer. Jadi memang belum ada. Belum ada sama sekali. Kalau di perjanjian lama itu itu udah kayak Siti Nurbaya. Jadi marriage yang diatur yang direncanakan oleh orang-orang tuanya. Tapi sekali lagi basic atau dasar daripada pacaran itu kan interaksi antara dua manusia. Berarti keterlibatan hubungan juga ada di sana. Relationship ada di sana. Nanti juga ada manusia di sana. Ada dua manusia. Tidak mungkin pacaran sendirian. Ada dua manusia di sana paling sedikit ada dua orang. garis tentang paling sedikit sih. Cuman berdua doang dong. Kalau bertiga bukan pacaran itu masih lingkuh ya. Maksud saya itu kan tadi kan tidak dalam sewaktu gitu kan. Diputus terus besok sembuh terus cari lagi seminggu lagi diputus sembuh cari lagi. Kira-kira kan gitu kan. Jadi ada orang-orang yang banyak yang terlibat. Nah ini berarti ngomongin soal relationship antara manusia satu dengan manusia lainnya. Dan kalau secara tradisional dikatakan konservatif dikatakan bahwa hubungan antara dua pribadi yang berbeda jenis kelaminnya. Lawan jenis ya. Berlawanan lawan jenis gitu kan. Nah ini lebih menarik lagi karena yang sama-sama hubungan manusia yang sesama jenis saja maksud saya pertemanan ya. Jangan di bulat-balik ya. Pertemanan gitu. Itu saja banyak hal yang yang gak cocoknya gitu kan. Apalagi kemudian dua orang yang berbeda lawan jenis yang kemudian dari El tadi katakan alat terbelakang berbeda wah ini akan lebih komplikatif lagi gitu kan. Nah itu yang yang pada akhirnya tadi. Kita gak mungkin lah mengatakan bahwa wah ketemu itu mungkin ada. Ketemu satu cocok terus ayolah ada. Tapi sebagian besar gak seperti itu. Bahkan Yaakob pun gak sekali dapet itu kan. Iya. Butuh waktu tujuh tahun ya untuk dapet yang dia suka ya. Jadi kalau belum tujuh tahun harusnya berjuang terus ya. Siapa? Yaakob? Yaakob. 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 Maksudnya dari istilah itu sebaiknya pacaran hanya sekali itu maksudnya supaya jangan asal pilih maksudnya gitu kali. Pasti kan lahir dari situ. Jangan terburu-buru. Jangan nanti masih sekolah terus yang udah lu pikirin pacaran gitu kan. Padahal udah ngomong Umi Abi. Iya. Tapi Mami gitu ya. Oke Mami. Iya. Masa Em ditanyain Em. Em, pacarnya siapa Em? Kan baru semua udah disakit diomongin gitu. Siapa yang nanya? Siapa? Netihen. Netihen. Oh, Netihen. Netihen. Gak apa-apa kan Netihen kan terhormat. Jadi radanannya apa aja kan. Nah, ini ngomongin tentang tadi kan Lovey juga sempat share bahwa pacaran tuh boleh putus lah ya. Kalau memang satu yang tidak cocokan tidak dipaksain. Nah, dan justru itu adalah kesempatan kita menjajaki hubungan ini apakah itu dari Tuhan atau bukan. Tapi gimana dengan pertanyaan ini? Kak, aku sadar aku adalah toxic di Indonesia. Ini ada pertanyaan yang masuk nih. Aku sama pasanganku udah pacaran delapan tahun. Hah? Ulang lagi deh gue. Aku sama pacarku udah pacaran delapan tahun. Udah saling kenal. Kita mulai pacaran dari gak ditujuin orang tua sampai akhirnya sekarang direstui sama orang tua. Sampai sekarang lagi persiapan mau nikah. Cuma semakin sekarang semakin persiapan nikah udah semakin dekat semakin aku sadar kayaknya dia bukan orang yang menghargai aku apa adanya. Nah, tujuan dia menikah adalah ternyata supaya bisa punya status pendeta di gerejanya. Kan hamba Tuhan mengembalai itu baiknya sudah menikahkan ya. Tapi buatku ini kok kayaknya udah agak terlanjur ya, Kak. Semua sudah siap. sebaiknya menurut kakak semua ini lanjut aja gak sih? Terus nanti kita perbaiki aja waktu udah nikah itu kan bisa kan? Gimana menurut Kak Lovetka? Jadi tuh kaget delapan tahun ya sama aku juga kaget tapi bukan kaget karena lamanya delapan tahun tapi karena diawali dengan bilang bahwa aku sadar aku di dalam toxic relationship dan kita sudah menjalinnya delapan tahun. Kaget kayak ah selama itu di dalam toxic relationship kok mau ya gitu delapan tahun berlama-lama padahal udah sadar kan? Katanya sadar ya. Sebenarnya alasannya aja udah salah sih alasan dalam pernikahan tersebut yang tadi disebutkan ya alasannya itu udah bener-bener jauh meleset dari pernikahan yang sesungguhnya. Jadi aku ngeliatnya malah jadi kok kayak ada pemanfaatannya disitu ya. Intinya sih walaupun kayaknya udah terlanjur dan dibilang bisa diperbaikin nanti di pernikahan tapi so sorry aku udah terlalu banyak liat contohnya bahkan ini ada kejadian satu mengerikan banget sejujurnya itu yang bikin aku kemarin bikin caption tentang toxic relationship itu karena adik rohani aku yang tinggalnya di jauh sana sih ada di beda pulau sama aku tapi kita kontekkan di IG dan dia tuh akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya bener-bener literally mengakhiri hidupnya di dalam pernikahan dia lagi hamil anak kedua tujuh bulan jadi aku kaget pas dia pencobaan untuk bunuh diri pertama kali dia kontek aku dan aku akhirnya bener-bener voice note sama dia karena dia konteknya udah berapa lama aku lagi di secret marriage kan aku ada pemuritan untuk para pasutri lagi itu aku jadi gak liat setelah aku liat wah ini udah berapa lama nih ya udah aku kontek ke dia dan ternyata puji Tuhan masih tertahan ternyata dia udah ada niat untuk mengakhiri hidupnya udah berkali-kali dan yang terakhir itu dia gak bilang sama sekali lagi ke aku dan artinya aku kayak lulus aja tiba-tiba aku denger kabar kayak gitu dan menyedihkan hati aku banget ya kayak hati aku tuh pecah berkeping-keping gitu menyadari itu dan ternyata dia memang aku tahu dari sejak pacarannya itu udah toksik gitu dan memaksakan sampai ke pernikahan akhirnya apa gitu mungkin pasti ada harapan akan bisa diperbaiki di pernikahan tapi ternyata ada loh kemungkinan buruknya tuh sampai yang seperti itu artinya gak akan bisa sebenarnya memperbaiki di saat pernikahan saat kita masuk ke dalam pernikahan tuh harusnya udah bener-bener dalam posisi yang siap menanggung segala akibatnya memang atau segala kemungkinan buruk dalam pernikahan tapi kalau kita udah tahu sebelum pernikahan ya serius lo mau masuk ke dalam pernikahan dengan orang tersebut gitu apakah bener-bener siap untuk menghadapi yang seperti itu kan udah menyadari tidak dihargai ya bukan pribadi yang bisa menghargai dirinya apa adanya dengan saat pernikahan apa adanya kita tuh lebih kelihatan lagi pasti tapi ini kan udah orang tuh udah tahu orang tuh udah pada kenal dari gak setuju orang tua sampai akhirnya setuju udah mau nikah mungkin gedung RGP ya kan kayak sayang gitu kan atau tinggal aduh kalau putus tuh kan harus ada hubungan keluarga juga itu kan rumit gak seringan cuman oke kita putus kita gak ketemu lagi ya even though alasannya itu gimana El lu kok udah begini-begini kenapa El ada yang salah kesel aja dengernya sih kenapa sih orang begini gini loh nomor satu udah tahu ini kan ekspektasi sudah tahu nih toxic relationship ya toxic kok tetap diminum ibaratnya gitu loh nomor racun ya iya kok minum racun kok tetap diminum itu loh 8 tahun lagi saya gak tahu definisi toxic kamu seperti apa saya gak mau menghakimi juga cuma bagi saya gini ini sesuatu yang serius dan jangan naif bahwa kamu berpikir bahwa segala sesuatu diselesaikan dalam pernikahan jangan naif aduh kamu tuh gini ya sorry kalau orang nonton yang saya mau kasih tahu baik-baik kamu harus banyak ngobrol sama orang lebih senior dalam pernikahan kamu harus ngobrol sama orang udah menikah lebih lama biar tahu makanya tuh jangan ngobrol sama seumur seumur ngobrol sama yang lebih tua juga biar kamu tuh ngerti maksudnya itu tuh mental-mental yang mental-mental yang cuma mau ngobrol biar ngerti katanya biar relevan bahasanya yang kamu butuhkan bukan relevan yang kamu butuhkan cuma heart truth tentang marriage dan itu hanya bisa ditemui sama orang-orang yang sudah menikah dalam jangka waktu tertentu kalau dari saya nih ya tapi saya juga masih berusaha untuk yang terbaik 8 tahun itu ekspektasi kamu toxic oke gini kamu kan sekarang ini asumsi ini kan saya merasa bahwa dia hanya bisa dapet pendetanya doang itu kan misalnya perasaan kamu mendingan usul saya kamu ngomongin kalau perlu berantemin mumpung masih bisa mendingan di berantemin seminggu 2-3 hari berantemin kalau harus clash mendingan clash sekarang biar at least jelas kalau misalnya ternyata emang bener-bener gak ketemu kalau dari saya sih ya dari saya nih ya karena sudah nemuin banyak hal ya sudah nemuin banyak orang yang nyesel ya cerita ke gue ya lebih baik good beneran kejam sih memang tapi it's too much kasih waktu 1-2 hari berantemin deh apa yang kamu gak suka dia bisa charter gak bisa gak dia dia-dia-dia menjadi membangun kalian bangun kesepakatan yang baru kalau misalnya emang bener-bener gak bisa aduh mendingan mendingan pergi deh ribet kok di gini tapi dia hamba Tuhan dia justru bakal memperkuat status dia sebagai pendeta kalau dia menikah kan mungkin bisa jadi sesuatu yang berbeda kan di pernikahan mereka mungkin hei hamba Tuhan sama pernikahan apa namanya gereja sama pernikahan itu dua institusi yang sangat berbeda seseorang bisa jauh pelayanan tapi rumah tangga berantakan saya cukup saya cukup terlalu banyak dan rekenyang kalau saya sih ambil garis keras kok gini-gini kenapa bukan gimana-gimana ya risikonya terlalu besar dan udah lihat terlalu banyak saya melihat terlalu banyak saya gak tahu nih si sepasang makhluk ini curhatnya ke siapa tapi kalau curhatnya ke saya saya udah pasti cuci-cuci dua cara itu lu berantem depan gue gue pengen lihat berantem lu kualitasnya seperti apa dan kalau masih belum beres juga kalian mendingan putus saya sih gitu gini paling oke ada kerugian gak? ada mungkin gedung dari booking terus mungkin ada yang gak enak sama keluarga oke mungkin teman-teman kok gak jadi menikah ditanyain puluhan orang itu gak enak malu gitu ya malu ya malu tapi problemnya segini malu paling lama bertahan berapa sih setengah tahun setahun dua tahun paling lama pernikahan toxic relationship berjalan selamanya so sorry deh gue kalau disuruh bayar harga semali itu mendingan bayar harga yang lebih murah bagi saya putus di dalam gara-gara keadaan kayak gini misalnya bener terbukti ya putus adalah harga yang lebih murah dibandingkan harus menikah sama orang yang gak menghargai kita dan hanya dan gak gak tulus gitu aduh tapi sekali lagi jangan langsung putus ngomongin dulu ngomong jujurnya apa adanya jangan takut marah jangan takut berantem karena ini momen ya udah itu sih dari gue sih berjuang dulu gitu ya berjuang untuk hubungan ini dengan cara tukar pikiran bener-bener tukar pikiran kalau sampai berantem yaudah kita makin tahu dia pandangannya apa kalau bener-bener gak cocok yaudah decide lah dan kita disini bukan karena kita gak bisa lihat kamu seneng gitu ya karena pengen kamu putus gitu bukan tapi justru karena kita terlalu sayang sama kamu jangan sampai menghabiskan hidup yang selamanya dalam pernikahan tadi dengan orang yang tidak menghargai kita ntar kamu bisa jadi pahit sendiri loh hamba Tuhan kok gitu hamba Tuhan kok gitu padahal ntar jadi nyembah pohon habis itu biasanya kan kalau udah kayak gitu apalagi itu yang kita punya hubungan itu adalah hamba Tuhan pelayan di dalam gereja itu gitu ya ujung-ujungnya malah bisa jadi keputusannya adalah keluar dari gereja kan gara-gara itu tapi gimana om Chris kalau om Chris sendiri punya pandangan yang lain gak dari apa yang dari Lovey sama Kel tadi padanganku selalu lain sih padanganku selalu lain karena aku juga melihat yang lain juga gitu kan gak ada satu juga yang lain gimana apa ngomong apa sih pas Chris melihat alam lain atau gimana ya maksudnya apa penobat lu tadi kan kalau mereka tadi bilang gak setuju janganlah gak usah dipaksain lu berantem di depan gue lah kita lihat berantemnya kayak gimana kalau lu sendiri kira-kira ngelihat kayak gini tuh apa yang kan lu lakuin atau apa ya ini bukan yang kita bisa jawab dengan seketika ini bukan yang butuh pertemuan beberapa orang dan melibatkan banyak orang gak bisa diselesaikan dengan curhat di radio Anda menjawab terus balik Anda percaya kami menjawab gitu kan AM-AM dan kemudian minta lagu dan didoakan gak gitu ini adalah adalah sebuah sebuah isu yang harus didudukkan gak bisa sambil berdiri harus duduk jadi dikumpulkan dari pihak-pihak yang berurusan dengan semua terutama pasangan yang menikah ini aku mungkin tidak jump to conclusion bahwa ini adalah sebuah toxic relationship tetapi bisa jadi bahwa prosesnya ini pengen dipercepat karena ingin mendapatkan tadi hamba Tuhan tadi itu mungkin saja seperti itu saya tidak meraba-raba tetapi dua orang tadi ibu lover dan bapak ragu lewi itu juga tidak ada yang salah dengan yang dikatakan mereka saya mengambil jawaban yang agak 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 apa ya agak beda gitu kan menunda kalau mereka bilang di saya bilang menunda 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 tunjukkan semua ya rekomen tadi gak bisa butuh satu dua hari gitu kan udah ada bilang kita tunda dulu lah sampai berapa karena aku ada kasus barusan eh bukan saya bukan saya ada kasus bukan saya gitu satu 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 itu itu kan mau menikah gitu kan dan ada premarital klases gitu kan dan aku ikutin perkembangannya dan meskipun aku ada dugaan-dugaan juga aku tidak akan interupsi apa yang mereka sedang kerjakan until they come forward gitu kan dan dan bener so mereka come forward tapi aku juga sarankan kepada so karena saya 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 sedang tidak menikah gitu kan ada anggota komsel yang couples dan mereka menikah dan mereka bisa bisa kasih tau juga bukan mereka core team juga itu sebabnya perlu banyak orang dan nanya gitu kan from this perspective gitu kan anggotaku adalah ini perempuan jadi dari cici-cici dari emak-emak kompleks itu akan deketin dia gitu kan nanyain apa persiapannya dan segala macemnya dari semua sisi karena mereka sudah menikah puluhan tahun gitu kan dan itu sangat-sangat membantu gitu itu yang dimaksud dengan L tadi katakan bahwa kamu cari ini deh cari teman yang cari teman yang tidak sebaya gitu kan dari orang yang sudah berpengalaman dan aku bilang juga kepada yang cowok juga untuk ngomong kepada sesama cowok juga kepada si koko-koko yang ada di abang ada di date nah itu terjadi pada akhirnya keduanya memang merasa bahwa keduanya sedang tidak dalam fase yang siap gitu kan menyadari gitu ada keraguan akhirnya mereka menyadari sendiri tanpa perlu kita tanpa perlu kita konfrontasikan ada hal-hal yang bisa kita lakukan tanpa mengkonfrontasikan pada akhirnya mereka ngerti dan kemudian nanya ke saya juga yang calon suaminya kemudian saya saya tanya juga saya gencar dengan dengan pertanyaan yang timbul dari pernyatanya sendiri dan dari itu dia pun merasa yakin iya dari 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 lima katanya poin lima aku kayaknya baru sampai empat deh pak D gitu kan nah kalau kamu sendiri gak yakin bagaimana kamu bisa meyakinkan orang lain itu aja dulu gitu kan dan pada akhirnya dia ada sepakat dan itu dia bilang ini aku harus menelan rasa malu gitu kan karena udah mau Oktober ini gitu kan udah i think beberapa dari mereka udah DP gitu kan itu satu dan yang kedua yang kedua ada kesel lagi yang sampai kemudian udah DP dan semuanya udah siapin semuanya kemudian gak jadi sama sekali bubar karena memang permasalahannya lebih berat lagi tidak bisa tidak bisa dinegosiasikan lagi sudah diregosiasikan gak bisa dan itu benar jadi ada dua kasus harus caranya harus dijudukan dan kemudian dari situ kita baru tahu apa yang mereka kerjakan apakah di end pada saat itu juga ataukah masing-masing bersepakat untuk memberikan kesempatan satu kemalian lagi untuk hubungan yang lebih sehat lagi menjalin hubungan yang lebih sehat membangun hubungan relasensi pacaran yang lebih sehat lagi dibanding sebelumnya kayak mulai dari scratch mulai dari nol gitu seperti itu so tadi cari deh cari orang yang kalian percayai terutama couples yang bisa netral dan ngomong apa ada tentang kalian berdua berlaku dengan semua gak peduli embel-embel hamba Tuhan profesor presiden kata El bodo amat betul nah jadi gue jadi kepikiran juga sih kalau gitu ceritanya secara terjujung kita pertama adalah tentang kalau pacaran berarti gak harus juga harus satu sih sebenarnya gitu kan berarti bener juga gimana gimana pacaran tapi nanti kalau gak selesai yaudah gitu kan kalau ngomong itu cepet banget sih jembernya kayak bensin nanti bener juga dong kalau si pacaran tuh ya udah aja lah banyak-banyaknya istilahnya kayak nyobain sana-sini gitu loh sebelum setel satu orang untuk selamanya supaya bisa nemuin yang benar-benar tepat tapi ada orang nanya gini nih tapi kok kayaknya kakak rohani bilang pacaran tuh jangan gonta-ganti ya gitu kan nanti dibilangnya malah jadi kayak playboy kalau misalnya gonta-ganti lah yang bener gimana nih katanya memang pacaran tuh ada aturan nih di agama Kristen gimana yang tahu peraturan tauratnya pacaran silahkan berbicara 2x 48 menit kemudian injury time 2x 15 menit kemudian informasi 442 gimana kak jadi pacaran tuh bukan cuma sekali tapi boleh lah yaudah ini cok-cok enggak tapi itu aja playboy aturannya sebenarnya kayak gimana sih ada aturannya aku juga nggak tahu nih kalau aturan dari Alkitab mungkin dari mas Chris tapi aku dari sisi wanita kalau aku lihat pria misalnya gitu ya kebanyakan pacaran kayak pas lagi perkenalan pertama terus pasti ada ngobrol-ngobrol ya kan berapa kali pacaran terus dia bilang misalnya 26 gitu kan pacarannya pasti akan itu bikin aku kayak oh oke kalau aku males karena emang aku udah pernah 26 dalam tempo waktu berapa 26 dalam tempo waktu berapa waktu ketemu Christo kalau siapa nih maksudnya akunya atau kak Christonya dua-duanya kalau Christo ini aku pacar keduanya dia gitu berdua loh kalau love way adalah yang yang kedua kalau Christo adalah yang aku cinta maunya atau cinta beneran nih kayaknya kalau ada main-main mau kayak ya ampun emang mohon maaf ini aku emang pernah salah jaman dulu waktu belum kenal Tuhan kayaknya oke disaksir terus aku juga suka gak nanya Tuhan lagi ya gitu kan ya begitulah memang masa muda itu emang kan okanya bisa berbagi hari ini tapi gak sampai banyak banget sih mestinya ya karena kayak kalau diambil yang ada main-mainnya itu empat kok cuman empat ini jadi Christo pacar keempat tuh empat tuh banyak atau enggak enggak kan ya biarlah netizen dan terhormat aja nah terus gimana kak menurut soalnya aku pernah di pengalaman didekatin sama cowok yang padahal buat aku itu cuman 6 6 kali jadian tapi buat aku 6 tuh udah cukup banyak jadi itu apa ya malah bikin aku coret gitu dari list aku karena terlalu banyaknya dia pakai komitmen pacaran sebelumnya sama aku gitu sih jadi kalau buat aku berhati-hatilah memang mendingan makanya jangan masuk buru-buru masuk ke pacaran sama seperti jangan buru-buru masuk ke pernikahan kan sebelum pacaran ada tahap satu lagi ya kan yaitu persahabatan pertemanan persahabatan dan ya kalau lagi suka sama orang digodoknya di pertemanan dulu nih bener gak bisa sama dia jangan bukan coba-coba kan kayak minyak caplang aja tau gitu jangan coba-coba sama anak sama hidup sendiri jangan coba-coba lah jadi mendingan banyakin temen aja kalau buat aku ya daripada banyakin pacar tapi itu belum menjawab pertanyaan yang bener-bener untuk gimana gitu loh pacaran yang harusnya terjadi atau supaya gue bisa dapet yang bener-bener dapet apa batasannya gue pacaran gitu gimana itu tuh cita-cita gue sih sebenernya by the way yang tentang satu kali pacaran tapi selamanya kan namanya gak tau ya kita pernah gak sih punya cita-cita jaman kecil kayak pengennya satu orang aja pernah kan iya terus pengalaman bokap nyokapku mereka tuh sekali pacaran doang terus langsung jadi sampai ke pernikahan kan itu melahirkan anak yang kayak oh aku juga mau kayak mereka terus aku udah punya cita-cita setinggi langit tapi ternyata jatuh kan dari langit jadi sakit banget nah intinya ternyata gak seindah itu realitanya ya aku punya cita-cita seperti itu tapi cita-cita itu membuat aku jadi gak salah gak asal pilih pacar itu sih oke gue ngebayangin Lovey atau Christo jatuh dari langit terus jatuhnya kayaknya kayak gimana tapi kalau lagu-lagu ini gak Binda Dari Turun Dari Langit jatuh nah itu udah geli udah geli belum? Binda Dari Binda Dari kenapa? kenapa sih? tadi Lovey bilang ya maksudnya Lovey bilang sebenarnya gak apa-apa lah tapi jangan terlalu banyak juga kalau terlalu banyak jadi kesannya kok kayak kayak ilsil dulu ya ketemu juga ya jadi sebenarnya gimana aturannya? ada batasan gak sih? pacaran tuh harus begini? harus begini gak? sebenarnya sejujur-jujurnya gak ada gak ada sepenuhnya peraturan ya hari pacar berapa kali cuma kalau misalnya bayangin gak sih lu punya pacar tiba-tiba deketin deketin pacar gitu maksudnya eh lagi deket sama orang tiba-tiba ditanya kamu udah cuman berapa kali? ya 50 kali lah itu minum obat atau apa gitu maksudnya kan kita jadi bertanya-tanya ada yang salah nih kenapa nih dia? kenapa kamu bisa 50 kali pacaran? kenapa? karena biasanya entah dia mudah jatuh cinta atau dia atau dia clear kenapa? karena kalau misalnya kamu jadian sekali aja kalau misalnya itu serius itu sekali aja itu bisa 4 tahun 5 tahun kredit motor selesai itu jadi kalau misalnya 50 kali pacaran masing-masing 5 tahun ya 250 tahun lu kira lu atau laki nanti kredit mobil eh kredit rumah itu kredit rumah iya jadi kalau misalnya jujur kalau gue sih ya calon bini gue ini pacar gue keempat yang deket-deket yang deket-deket sih ada deket-deket jadi 4 itu 1 monyet 3 itu yang lumayan lumayan serius lah misalnya memang ada yang deket tapi kan gak nyampe pacaran karena gue bukan orang muda bilang pacaran kayak gak ada kerjaan aja gue kan bilang eh ketemu bener-bener pacaran lo kira gue gak ada kerjaan apa? karena gue setiap pacaran kan ngobrolnya banyak dan sebagainya tapi saya rasa gini statement-statement kamu pacaran jangan kebanyakan tadi kira playboy itu jangan ditelen mentah-mentah tapi harusnya itu cara orang dulu ngomong kalau kamu pilih calon pasangan hidup yang kamu tertarik jangan sembarangan jangan sembarangan orang jaman dulu tuh ngomongnya kayak gitu jangan sembarangan walaupun memang ini masih pacaran tapi kamu doa dulu mikir dulu ngobrol dulu saling kenal dulu jangan tiba-tiba langsung baru ngobrol sehari-hari langsung langsung pacaran gitu kayaknya gak elok gitu maksudnya akan sangat soalnya gini kalau lo pacarnya banyak lo akan kasih impresi bahwa lo orang mudah jatuh cinta dan mudah pergi nah itu akan bikin lo dalam posisi gak baik kenapa? sebenarnya kalau mau lamar kerja udah portfolio udah buruk ya? iya maksudnya kok gini gitu? iya kok kayak kutuloncat gini itu yang kayak gitu-gitu jadi sebenarnya jadi gini gue punya orang yang gue kenal tuh pacaran dia punya dia punya buku harian buku hariannya isinya mantan-mantana dia dari 50-60an serius tapi ada alasannya dia gitu dia karena dia banyak luka di hidup ya dia banyak luka di hidup ya jadi dia tuh ya jadi dia begitu tapi sebenarnya kalau misalnya orang sehat sih gak semudah itu gak semudah itu dia sayang sama orang karena untuk mencintai seseorang itu butuh waktu dan butuh waktu untuk membuktikan jadi saya rasa gue lebih enggak dari situ sih ya kata teman kita katanya orang yang terluka itu mudah untuk melukai orang lain lagi kalau misalnya lukanya gak seperti sembuhin teman kita yang udah gak ada dia pernah ngomong gitu soal relationship nah om Chris sendiri gimana om lu punya pandangan berbeda gak om dari apa yang kita ngomong maksudnya gini lah sebetulnya mungkin pacaran tuh gak ada di Alkitab pacaran mungkin gak ada di Alkitab tapi sebetulnya Tuhan tuh ngasih batasan tentang apa yang harus kita cari dalam sebuah hubungan dalam sebuah relationship gitu iya iya jelas jelas bahwa meskipun tidak ada mengatakan apa namanya 10 hukum pacaran ala Kristen yang diristori oleh Tuhan gak ada gak ada memang gak ada temukan apa namanya di 66 buku kanon ataupun ekstrakanonical ataupun pseudografa ataupun yang lainnya di utrokanonica apokrifa gak ada gak ada tapi semua pattern atau pola dalam hubungan itu ada disana semua kayak misalnya apa namanya tadi misalnya ngomongin batasan lah ngomongin batasan let's speak friendly tentang batasan fisik misalnya sampai sejauh mana misalnya gitu kan itu ada dalam meranah respect kan ada dalam meranah menghormati gitu kan termasuk juga setelah pernikahan mengatakan bahwa how husband menghormati istri itu adalah to love to love dan bagaimana bagaimana istri kepada suami mencintainya bahasanya adalah bahasa penghormati gitu kan dua-duanya ini nah ini kalau tidak diketemukan sejak dari pacaran ya untuk apa dilanjutkan kan gitu kan apalagi kemudian aku baca di Ibrani 13 ayat 4 itu juga juga menarik gitu kan hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan jadi menghormati lembaga perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sungguh dan bersinah akan dihakimi Allah itu juga kan respect pada lembaga pernikahan artinya bukan pada saat menikah tetapi dalam berjalan menuju pernikahan juga ada respect terhadap lembaga pernikahan ini which is kalian berdua gitu kan dan kemudian dengan pernikahan ini jangan mencemarkan tempat tidurmu gak dulu gak sekarang juga gitu jadi termasuk juga hal-hal yang hal-hal yang lain gitu jadi di mana Song of Solomon itu juga mengatakan itu ada banyak boundaries tentang physical physical touch gitu kan dan itu dalam konteks suami-istri jadi ada begitu banyak ada begitu banyak aturan yang kita bisa terapkan di hubungan kita pada sama manusia terutama dalam perpacaran ini daripada daripada kita ngomongin soal-soal yang tadi gitu kan kayak lebih baik ada hal lain yang kita kerjakan pada saat kita berpacaran gitu kan tadi si Lovie mengatakan kenapa gak bersahabat lebih dahulu gitu kan itu bisa-bisa kita lihat sebagai dalam bersahabatan encouraging atau saling-saling memberi semangat satu sama yang lain untuk menjadi diri sendiri gitu kan itu akan lebih baik jadi tadi ngomongin pada kasus yang pertama tadi ketika mengatakan bahwa aku ingin jadi hamba Tuhan dan kemudian full time penuh di gereja segala macam kalau itu diomongkan sejak awal nah itu mungkin hasilnya akan berbeda gitu kan apa yang mimpinmu apa yang kamu ingin dengan hidupmu gitu kan itu akan berbeda satu lagi aku rasa gini aku rasa kita semua dan ini berbicara lebih dengan saya juga gitu kan apa namanya kita terlalu tergesa-gesa untuk mendapatkan sebuah kepastian itu yang selalu gitu kan kita itu apa namanya kehilangan sebuah sebuah keindahan atas sebuah permulaan gitu gitu karena kita terlalu 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 fokus mengejar kepastian dan kemudian segera menentukan masa depan kita dan dia gitu kan nah itu tadi ini yang terjadi sehingga ada begitu banyak berceceran barisan para mantan ya karena karena ini tadi gitu kan karena fokusnya kepada ini enggak ya begitu baru dekat sedikit aja dan kayaknya ada barier gitu kan ah udahlah putus aja gitu kan kenapa tidak mengenal lebih lanjut kenapa tidak ketika rasa itu datang kita belajar untuk bersabar dan menikmati momen yang ada merajut asa berdua gitu jadi enggak perlu penasaran singkirkan rasa penasaran dan enggak perlu bertanya dia bukan ya dia bukan ya gitu itu aneh sih gitu sih ya gitu sih walaupun ini berat gitu gitu sih gitu aja ini memang pertanyaan pemirsa ini memang ajib-ajib kalau dibahas ajib-ajib dan semoga juga ngejawab juga pertanyaan dari Aprilan Yusua yang nanya pacar itu baca ini dimana Kak tadi kita udah bahas semoga ini jadi jawaban yang tepat juga buat teman-teman dan juga Yusua nah ini juga ada pertanyaan lagi nih masuk lagi nih dari pemirsa kita bilang gini kalau kayak di kasus Yaakub ya kita Tuhan itu kan seperti mengizinkan kegagalan dalam hubungan ya waktu dia pertama minang Rahel dan dapat Leah terus kemudian dia harus kayak nego lagi dan diizinkan lagi sama Laban untuk nikahin Rahel tapi harus nunggu 7 tahun apa jika sebelum 7 tahun itu Yaakub misalkan gak sabar nunggu gak nego gak perjalanan kegagalan itu berarti dia gak ketemu jodohnya dong dan Yusuf jadinya gak lahir dong yang punya peran penting dalam sejarah Alkitab nah jadi kata dia pertanyaannya apakah sebenarnya kadang kalau kita bertahan dan ngotot even itu adalah dalam toxic even dalam toxic kalipun Tuhan bisa kasih kemampuan untuk kita bisa memperbaikinya ya ini juga mungkin bisa ngejawab beberapa pertanyaan soal perjodohan dari orang tua yang banyak masuk ke timah sepejar TV yang masuk dari prosok daerah dari Love dulu gimana nanggapinnya Love dari Mas Kris dulu aja kan Yakub-Yakuban itu Yaakub-Yakuban menurut Mas Kris Yakub sekali-kali deh dari Om Yaakub salah Om Kris gimana Om Kris kembali gini pertama Anda harus lihat teks jangan kemudian memperkosa teks atau abuse the teks gitu kan jadi what if sekalipun itu juga harus berdasarkan dengan teks karena kalau saudara memperhatikan Marvel saat ini ketika dia mengatakan ada series yang nantinya ada namanya what if dia juga melihat teks jadi gak sembarangan what if si siapa namanya si Wakanda itu hidup lagi what if gak gitu sih what if kalau si Sharon Carter itu bukan-bukan Peggy Carter jadi Kapten Amerika itu jadi sewaktu gitu kan bukan kemudian what if si Tony Stark jadi Kapten Amerika itu gak sewaktu gitu kan itu gak sewaktu jadi kembali ketika melihat konteks melihat teks kita harus melihat teksnya jangan sampai membuang konteksnya pertama yang Yaakub itu bicara tentang budaya gitu kan budaya jadi jadi gak masalah dengan dengan ada satu atau dua atau tiga empat istri saat itu gitu kan walaupun Yaakub juga juga menanggung akibatnya dari dua istri ini itu kayak sinetron yang berseri tidak habis-habisnya gitu kan apa itu yang apa tersandung berapa kali itu si Yaakubnya tersandung atau tersanjung kan gitu kan nah yang kedua ketika melihat teks Yaakub itu udah jatuh cinta kepada Rachel di awal gitu kan itu gak bisa dibuang dari ini gak bisa dibuang dari teks gak bisa gitu kan gak bisa disana jadi what if-nya tadi gak akan jadi gitu kan karena Yaakub akan terus menunggu gitu kan mungkin gak tujuh mungkin gak 14 dia akan nunggu sampai dia mendapatkan Rachel gitu kan karena di awal di awal disitu jadi gak ini kita lihat ya ini Yaakub bukan pribadi yang orang gerejawi gitu kan ini dia di rumah rumah Laban juga masih masih petakilan gitu kan masih menggunakan segala akal bulusnya gitu kan jadi kita ngomongin gak ngotot kepada Tuhan juga dia dia fokus kepada dirinya sendiri dia melihat Rachel dan dia tuh cinta jadi demi apapun demi berapa tahun kambing domba dan segala macamnya dia akan nunggu gitu jadi itu gak akan terjadi kembali kalau kita ngotot kalau kita ngotot kepada Tuhan apakah diberikan ada banyak kasus sih bisa Tuhan berikan tetapi Anda siap gak menerima resikonya gitu karena gini Tuhan kadang-kadang selera bercandanya dengan kita gak kita bisa tebak gitu kan kita minta ngotot tiba-tiba kita diberikan dan kemudian kita teriak gitu kan kayak gitu gue Adam Tuhan aku ini udah enak-enak tadi ngobrol sama jerapah sama monyet dan kawan-kawannya nih gue tidur dikasihkan dikasih Hawa ini maksudnya apa Adam bisa ngomong gitu kalau what if gitu kan tapi kan tidak gitu kan jadi kalau seandainya ada ngotot dan kemudian Tuhan kasih Anda siap gak dengan konsekuensinya gitu yang toksik-toksik tadi udah gitu saya kembalikan kepada Bang Joe gue jadi kebayang kalau biasanya kamu suka yang kakinya jinjang kalau Adam saya suka yang lehernya jinjang kayak jerapah karena saya baru ngeliat jerapah kuenya lebih seksi daripada Hawa yang kamu kasih Tuhan gimana Rufo ya kalau dari Rufo sendiri punya pendapat apa nih dari apa pertanyaan tadi dari pemisah kita ini ya tadi by the way mengingatkan sih tentang Yaakub dan Rahel ya kan karena dia udah mengcintai Rahel begitu rupa dan dia sabar menunggu artinya emang bener ya cinta itu seharusnya ketika kita mencintai seseorang ada kesabaran disana gak akan tergesa-gesa untuk melakukan apa yang kita mau menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang dia mau artinya ada kesabaran ketika kita sungguh mencintai dan tadinya what if tadi udah terjawab sebenarnya sama Mas Chris ya kan kayak kalaupun maksa balik lagi Tuhan kita punya memberi kita free will nah ini dia nih yang harus digarisbawahi tentang Tuhan yang punya segala kendali untuk mengkontrol manusia tapi dia tidak melakukannya dan ini jadi satu apa ya satu ciri dari hubungan yang toksik itu seperti apa ada controlling disana gitu ketika kita biung nih aduh hubungan aku toksik atau enggak ya nah mikir deh di dalam hubungan kamu ada yang sifatnya mengkontrol gak akan segala sesuatu karena Tuhan kita aja yang punya kedaulatan penuh dia tidak controlling ketika kita melakukannya artinya kita melakukan seseorang yang atau pribadi yang di pihaknya di lawan dari pihaknya Tuhan yaitu Iblis jadi kita jadi seperti Iblis yang sukanya ngontrol gitu kan dan intinya ketika kita memaksa gitu ya kepada Tuhan maunya sama dia Tuhan ya balik lagi kata Mas Kris maksudnya resiko ditanggung penumpang artinya karena Tuhan itu memberi kita free will kita punya hak untuk untuk berjalan sesuka-suka kita boleh bisa atau kita ikutin apa yang Tuhan mau bisa pilihan ada di tangan kita ya kan kita mau sesuka-suka kita walaupun Tuhan bilang no bukan dia orangnya tapi aku maunya sama dia Tuhan dengan segala toksiknya itu aku pokoknya sama dia yaudah resiko ditanggung penumpang jadi gitu resiko ditanggung penumpang oke ini ini menarik sih jadinya kalau gue pacaran sama orang yang kan aku tuh gini kan dia sayang sama Rahel kan gitu kan cuma tiba-tiba pas malam pertama jeng-jeng ternyata berubah dan yang orang gak sadar Yaakub itu sengsara banget hidupnya itu kan lu mau beneran mau sesengsara-sengsaranya Abraham Isaac Yaakub paling sengsara dia menderita banget lah dan itu semua karena kekeras kepalaannya dia ya kan beberapa orang cuma lihat dari satu sisi kalau misalnya kita cuma toxic relationship dikerjain diusahain nanti jadi bagus gak ya kamu harus lihat sengsaranya Yaakub seperti apa apakah apakah sesengsara segitunya sampai anaknya sampai apa namanya dia itu namanya walaupun kesannya melahirkan Yusuf tapi keluarga Yaakub itu sebenarnya toxic family loh ini pertanyaan gue cuma satu adik mana yang mau bunuh kakak mana yang bunuh adiknya sendiri kain kain karena zaman sekarang mana ada keluarga kakak yang sebenarnya pengen bunuh adiknya sendiri kecuali itu keluarga itu bermasalah banget Yahuda Ruben Simeon pengen bunuh Yusuf dan buang dia ke Mesir jadi kalau kamu mau toxic relationship berjalan silahkan tapi resikonya kamu akan punya toxic family persis seperti Yaakub Yaakub memang dipilih Tuhan ya emang makanya Allah kan Abraham Isaac dan Iqob ya bisa gak ada Yusuf dari situ ya betul tetapi itu tidak menghilangkan kenyataan bahwa keluarga Yaakub itu sangat dysfunctional dan memang dysfungsinya itu bahkan turunnya sampai agak-agak dasyat juga bahkan sampai Yehuda pun dysfungsi nanti pas punya pas punya keluarga sendiri apakah kamu siap apakah kamu tega kamu sadar gak bahwa kamu bisa milih jodoh kamu kamu bisa milih pasangan hidup kamu tapi anak kamu gak bisa milih ayah atau ibunya itu itu yang saya rasa penting karena orang itu cuma self-centered cuma mikirin diri sendiri cuma mikirin yang penting saya sayang saya sayang begitu dia punya anak ternyata baru sadar dia punya toxic relationship dan mereka gak mikirin bahwa mereka bakal punya anak anaknya menderita dan akhirnya para hamba Tuhan yang harus ngurusin juga jadi pikir baik-baik apakah kamu ambil jodoh itu kalau mau ya gak apa-apa juga tapi ya terima resikonya tadi aku jadi teringat ini gara-gara Raguel bilang tentang toxic family terus ada kain habel ketika kita tarik lagi jauh ke belakang saat itu kan dosa sudah masuk ke dalam Adam dan Hawa ke dalam dunia ke dalam diri Adam dan Hawa dan ketika dosa itu masuk langsung apa yang terjadi saudara-saudara ya itu dia toxic family tadi jadi ini adalah tips nih buat kita semua ketika kita tidak mau jika kita benar-benar tidak mau di dalam toxic relationship jangan biarkan dosa itu masuk ke dalam hubungan kalian karena begitu dosa itu udah masuk percayalah bukan kebahagiaan start dimulai dari situ toxic dimulai apa sih mas Chris tepuk tangan balik kaki dong tepuk tangan balik kaki gimana tepuk kaki ini kita udah masuk di menerima terakhir selesai berbagi tapi kita pengen ngasih kesimpulan buat para pemirsa kita karena pertanyaan-pertanyaannya udah bagus banget gue pikir ini adalah pertanyaan-pertanyaan memang mengwakil ada banyak orang terutama dari pertanyaan terakhir karena juga kita gak bisa ngelak ada banyak perjodohan-perjodohan juga kalau orang tua selalu ngomongnya gini udah kalau udah barengan nanti juga bisa perbaiki lagi nanti di akhirnya dan akhirnya kita bisa bantu mereka dengan jawaban dari teman-teman mereka balik lagi sama pertanyaan awal yang jadi tema kita adalah kapan sih seharusnya kita bisa putusin apa sih kita harusnya putusin dia kapan seharusnya kita bisa berjalan dari relationship sebenarnya supaya itu menjadi kesimpulan kita dari love-nya dulu mungkin silahkan sebelumnya tapi aku mau ngomongin tentang toxic itu kita mesti satu persepsi dulu nih karena kita bisa berpikir orang lain tuh toxic kita bukan kita sebagai korbannya jadi orang lain all the time mereka yang toxic gitu kan padahal kita seringkali ketika kita menjadi toxic itu sendiri kita tuh gak sadar bahwa jangan-jangan toxicnya kita gitu loh kita suka dengan gampangnya nunjuk orang lain ya kan makanya waktu pas dosa itu masuk Adam menyalahkan hawa atau sebenarnya menyalahkan Tuhan sebenarnya ini hawa yang kau berikan artinya menyalahkan Tuhan kenapa lu kasihnya kenapa Tuhan kasihnya dia nih coba aja cewek lain ya pasti gak akan masuk ke dalam dosa akhirnya emang jari kita tuh terlalu mudah untuk nunjuk-nunjuk orang lain gitu tapi kita suka gak sadar bahwa jangan-jangan di dalam relationship tersebut jangan-jangan kita juga berperan sebagai penyebab toxic itu sendiri gitu dengan keegoisan kita dengan maunya apa yang kita mau selalu didapat dengan controllingnya kita gitu loh seringkali suka gak sadar kan dan itu harus kita introspeksi sendiri sih apakah dalam hubungan ini totally dia yang toxic atau sebenarnya ada ambil aku juga nih aku pun ada bagian toxicnya juga nih gitu kan dan kalau dibilang when to walk away atau kapan kita mendingan bilang putus aku makanya penting banget sebelum memulai hubungan kita udah mesti benar dulu hubungan sama Tuhan kenapa ketika hubungan kita benar sama Tuhan kita bisa memandang diri kita sebagaimana Tuhan memandang kita bisa mengasihi diri kita sebagaimana Tuhan mengasihi kita jadi kalau kita bersama dengan orang lain yang dia tidak memandang kita seperti Tuhan memandang kita saat itulah artinya aku gak bisa sama kamu karena aku udah begitu dikasihi sama bapakku di surja dan karena itu pun aku menilai diri aku dengan sebagaimana yang dia nilai tentang aku dia pandang tentang aku sedangkan kamu tidak mengasihi aku seperti itu ya artinya you're not the one for me gitu kalau aku sih gitu ya batasannya harus kita mengasihi diri sendiri dulu sebagaimana Tuhan memang begitu mengasihi kita kalau kita gak mengasihi diri sendiri pasti kita akan dengan mudahnya diperdaya sama yang namanya toxic relationship mau diapain kek udah rela deh pokoknya mau diapain tetap iya-iya aja sampai kira-kira pernikahan masuk dalam kehancuran bisa mau aja gitu tapi ketika kita memandang diri sendiri udah benar mengasihi dengan benar pasti kita akan bisa melihat oh dia bukan orang yang tepat sih aku lebih mengasihi diri aku daripada aku lebih mempertahankan hubungan yang seakan-akan udah terlalu lama gitu kan atau ntar malu aku tetap lebih mengasihi diri aku karena Tuhan begitu mengasihi diri aku ya wow jadi hal yang pertama tadi yang ada yang petes adalah kita tahu dulu siapa diri kita iditas diri kita juga kita ngerti kalau kita udah ngerti siapa diri kita dari kacamata Tuhan kita bisa ngambil keputusan yang tepat selamat hubungan kita itu kenapa lagi ya El apa yang menurut lo sendiri kapan waktu yang tepat sebenarnya untuk kita bisa when we have to work away dari pasangan kita kalau sama kita menemukan sesuatu yang jungle itu salah kalau udah menikah gak bisa work away ya ya harus diterima mau gimana tapi kalau misalnya masih pacaran ini konteksnya masih pacaran ya bagi gue sih yang definisi toxic relationship itu sendiri kan kita harus tahu dulu kalau udah tahu definisi toxic relationship ya ya kalau misalnya misalnya kemarin gini oke gue langsung gampang aja deh kemarin itu gue sempat dicurahatin sama dua orang jadi satu orang satu perempuan kan dia cerita bahwa dia relationshipnya bermasalah gitu tapi gue kan gak terbiasa kan cuma denger satu orang kan gue bilang kalau kalian mau serius gue mau kalian berdua muncul di depan gue akhirnya kita direct instagram ngomongin di instagram dua-duanya berantem gue di tengah kan yang satu ngerasa salah tapi merasa disalahin terus satu sisi tapi yang satu ngerasa gue udah coba gue sayang sama dulu tapi gue capek banget dua-duanya bilang sayang tapi yang satu merasa kak udah capek udah capek dan akhirnya yang terjadi adalah mereka akhirnya putus akhirnya setelah gue lihat gini yang satu udah gak bisa ngelanjutin udah gak pengen walaupun masih sayang karena dia udah lose fate yang satu udah masih pengen lanjutin dan akhirnya gue bilang rasanya tidak mungkin bisa kalau dilanjutin kalau cuma satu yang pengen kalau dari saya yang saya liatin kalian udah tau kan rasanya kan gak bisa jalan lagi gue ngomong jangan jujur kan gak bisa jalan lagi akhirnya putus yang satu bilang terima kasih yang satu bilang terima kasih terima kasih tapi gak gak itu gak tulus ya gue tau lah padahal memang yang berhubungan mereka bermasalah bagi gue ada beberapa faktor sih kenapa si perempuan itu bisa sampai cabut perempuan loh padahal yang minta kutus nomor satu saat dia merasa gak dihormatin setiap hubungan harus berhubungan respek bisa datang dalam bentuk banyak hal mendengar berdiskusi gak nganggep pandangan yang lain lebih rendah gitu justru ketemu di tengah cari apa yang menguntungkan sama-sama itu respek yang kedua pada waktu gue percaya sih good relationship itu ada kesepakatan kesepakatan dan maunya maunya seperti apa tapi kalau misalnya udah gak seperti itu dan tidak kalau udah gak ada support gak ada yang 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 nguatkan yang ada malahan kata-kata yang kasar abusive dan ini terjadi berkali-kali makanya gue rasa itu akan jadi problem definisi toxic relationship yang gue pelajarin kemarin ini gue bakal bacain ya ini gue ngambil dari satu ini 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 cukup bagus definisinya semua hubungan semua hubungan yang membuatmu merasa gak disupport disalah artikan direndahkan diserang yang terjadi dalam periode waktu berkepanjangan itu definisi toxic relationship semua hubungan jadi bisa hubungan ke orang tua bisa hubungan ke mana ke gereja dan sebagainya yang merasa gak disupport gak disalah artikan direndahkan diserang dalam periode berkepanjangan kalau cuma sekali dua kali itu orang gak bisa bikin salah namanya orang bikin salah gak ada yang sempurna kan tapi kalau misalnya udah terjadi berkali-kali rasa-rasanya kamu harus revisi lagi hubungan review lagi hubungan gini walaupun gak anti putus tapi jangan buru-buru putus jangan anti putus tapi jangan buru-buru putus juga lihat baik-baik apakah kamu adalah yang toxic dia apa kamu tau diri dulu terus kamu merasa disupport kamu support dia gak kamu merasa disalah artikan kamu salah artikan dia gak kamu merasa direndahkan kamu merendahin dia gak kamu merasa diserang kamu nyerang dia gak misalnya itu semua udah dicek dan ternyata memang minimal dua petiga itu terjadi dan dalam periode waktu yang berkepanjangan nah itu sudah masuk toxic relationships nah kamu obrolin dulu kalau misalnya memang tapi kalau misalnya kamu udah obrolin sebisa mungkin dan ternyata kamu udah segala cara dicoba tapi gak bisa juga saya rasa waktunya kamu pergi mumpung masih pacaran yang penting jangan buru-buru itu sih kuncinya take your time tapi bagi gue sih yang penting datingnya berkualitas sih saling kenal satu sama lain obrolannya belajar kerjasama kalau dia berkualitas seharusnya kalau tau sudah ketahuan maksudnya jadi masalah gue menemukan banyak hubungan yang kagak ada kualitasnya cuma nanya babe udah makan belum I miss you makan bubur sama-sama gak ada obrol ke dalam yang mimpimu apa apa yang kamu inginin menurut kamu Tuhan itu seperti apa ya itu yang gue lakukan gue nanya daripada waktu gue jadi sama calon bini gue gue selalu bilang hei hei saya dari awal ini saya ini layanan ya gue gak bakal jajur di ministry gue gak bakal jajur di apa yang gue lakukan sekarang kamu bisa lihat diri kamu gak disitu bisa gak dan dia mau mikir-mikir anaknya mikir kan ternyata dia bisa dia lumayan bisa dan perlahan-lahan bahkan apa yang gue percaya jadi dia percaya itu semua bisa dimulai gara-gara kami pahit di depan ngobrol panjang di depan dulu dan itu yang membantu sampai sekarang gue udah mau married bentar lagi dan relationship kami berjalan dengan sangat sehat sangat baik saling support gak ada banyak kalau pun ada tekanan diselesaikan sama-sama kalau misalnya tanda-tanda itu sudah kejadian dan kamu sudah coba dan ternyata belum beres juga ya mungkin itu waktu yang kamu pergi cari yang pahitnya dulu di awal dibicarakan dari solusinya supaya kekurangan itu bisa diatasi berakhir versinya El versinya Chris yang disembak tadi gue ngomongin tadi Ibu Lovey tadi mengatakan bahwa harus sudah sehat duluan jadi benar bahwa keduanya sudah sehat duluan kemudian nyambung yang El tadi ada tujuan dalam mereka berpacaran jadi bangunlah pacaran yang sehat pacaran yang sehat artinya dilakukan oleh dua orang yang sehat dan pacaran yang sehat itu bukan apa namanya bukan sesuatu yang datang tiba-tiba kayak tadi jatuh dari pohon tadi beda dari tadi gitu kan gak gitu tapi harus diciptakan harus dibangun harus diusahakan harus dipelihara dan itu gak sendirian seperti kata El tadi harus berdua sama-sama berdua diciptakan berdua dengan sengaja dengan sengaja menciptakan momen momen-momen berdua tidak ini diisi dengan makan bubur tapi juga ngomongin tentang tentang masa depan ngomongin tentang mimpi ngomongin tentang apa yang di apa namanya dipercayai jadi keduanya harus sepakat untuk bersedia untuk menciptakan sebuah pacaran sehat yang seperti dimau ini akan jadi konsensus kayak mau bikin negara aja ini akan jadi konsensus dalam berpacaran sehingga ketika ini terjadi konsensus kita akan tahu bahwa ketika relationship ini pacaran ini bergerak ke arah yang tidak diinginkan oleh satu atau dua masing-masing maka saat itulah you have to walk away walk away walk away walk away kalau tidak ada konsensus yang sama tidak tahu ini pun dalam konteks hubungan yang tidak saling toxic hubungan yang sehat tapi my dreams is not your dream berbeda i want to be the bible lecturer but you are not you are not there jadi yaudah ya gak bisa jadi sama-sama that's why kalau ada yang udah ada disini udah ada di posisi ini coba kawan-kawan bertemu lagi bertemu ngomong lagi dan kemudian kasih tahu mulai ulang yuk gimana kalau kita set up tujuan dalam kita berhubungan ini lo mau kemana gue mau kemana itu akan kelihatan apakah bisa satu rel jalan dari Palmerah ke Manggarai ataukah ke Duri Kepa kita kan gak tahu apakah ke Bukit Duri kita gak tahu jadi harus satu rel gak mungkin dua rel jadi itu yang oleh sebab itulah yang belum yang belum yang masih berniat jadilah dirimu sehat dulu sebelum kamu bisa menjaga hati orang lain jagalah hatimu sehat dulu lah kalau belum bisa jaga hati orang lain dan gak bisa jaga hati sendiri jaga ginjal kemudian banyak minum jaga paru-paru jaga jantung banyak olahraga itu juga bisa itu aja sih ya puji Tuhan kita ngerti maksudnya okris ya oke bagus banget buat teman-teman semua yang hari ini udah sharing tentang kapan sih kita harus menghindar dari ya mungkin hubungan yang salah itu ya karena sebetulnya bukan hanya sekedar keputusan tangan kita tapi kita juga harus bisa ngerti sejak awal pertemanan itu ada sehingga kita bisa memutuskan dengan cara yang benar ya cara yang benar itu penting thank you banget buat Love salam buat Christo yang juga lagi di sebelah katanya thank you banget waktunya dan El thank you baru pelar pelayanan baru selesai oke thank you juga buat El dan juga buat om Chris dengan sendoknya kasih bro maksudnya oke kita ketemu lagi pastinya di minggu depan kita sabar bahagi dan kami dari Pijat TV selalu katakan dan selamat pagi ke teman-teman salam terang bagi adik Ayo lesiamo!